Ya, pemirsa ratusan ribu logistik surat suara calon gubertur dan wakil gubertur diterima KPU Buarujambi. Surat suara yang diterima akan segera dilakukan penyortiran oleh KPU. KPU Republik Indonesia terus menggencarkan distribusi logistik guna mematangkan tahapan pemilihan Kepala Daerah Sarantek 2024. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buarujambi menerima 326.086 lembar surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Ratusan ribu surat suara ini diterima KPU dalam kemasan 164 boks yang diangkut menggunakan kendaraan roda 4 yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan bawaslu. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, surat suara yang diterima tersebut kini tersimpan rapi di gudang yang telah disiapkan KPU. Dalam waktu dekat, jajaran KPU Buarujambi akan melakukan penyortiran surat suara yang diterima. Apabila ditemukan kerusakan, KPU akan segera menyampaikan pergantian kepada pihak penyedia melalui KPU Provinsi Jambi. Jadi kita sudah menerima surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu sejumlah 326.086 surat suara. Itu sudah termasuk surat suara sesadangan 2,5%. Totalnya itu 164 boks. Untuk saat ini posisi surat suara? Sudah kami taruh di dalam ruangan. Di dalam gudang ya? Dalam gudang. Nah untuk selanjutnya apa? Kita melakukan sortir atau bagaimana? Ini sementara untuk surat suara kita taruh dulu di sini. Nanti sambil menunggu surat suara yang ini. Yang untuk pemilihan bupati kan. Kalau untuk pemilihan bupati itu kan beda tempat percetakannya. Kalau yang ini kan di Semarang nih untuk Pilgup. Ini yang bening-bening gunung surat suaranya untuk bupati itu di Cikarang, Bekasi. Itu tanggal 18, jadual cetaknya itu tanggal 18 Oktober 2024 nanti. Sementara untuk surat suara calon bupati dan wakil bupati akan dicetak pada 18 Oktober mendatang. KPU berharap pada akhir Oktober surat suara dapat didistribusikan kepada KPU Borodjabi. Sehingga tidak ada keterlampatan dalam penyortiran dan pelipatan surat suara. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.